Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di dalam channel saya Pastinya Dayat 09 Sekarang tanggal 22 Februari 2023 guys Ini saya mengupdatekan terbaru ya Tentang kebunnya Adik Varel Prayoga guys Nah kebunnya Adik Varel Prayoga ini Di tepi jalan untuk yang bagian depan ya guys ya Kita perlihatkan biar kita semua tahu disini Dan yang perlu kita updatekan yang terbaru adalah begini ya guys ya Namun sebelumnya perlu saya ingatkan guys Silahkan di subscribe bagi yang belum ya Like, comment, dan share Dan saya ucapkan terima kasih Nah ini saya mau berbincang-bincang dulu Kepada salah satu mbak ini Karena ini yang dekat perbatasan rumahnya Dengan kebun yang dibeli oleh Adik Varel Prayoga Bu saya mau bertanya disini Ini betul kan Ini kebunnya Adik Varel ya Iya Oh ya Jadi rumahnya ibu yang sini ya Oh ya Ini tanamannya apa aja bu di dalam Sebelum di kandang ini dulu Jeruk Jeruk Selain jeruk apa lagi Jeruk aja Cuma jeruk aja Oh berarti yang lainnya tanaman liar gitu ya Iya liar Oke Tapi jeruknya dulu Kualitasnya bagus ya sebelum dibeli ya Sebelumnya ya pak Oh ya Ini saya tadi lihat-lihat Sudah ada pohon yang belum dipotong Ada lima Ya disana tersisa Pohon kelapa Pohon kelapa ya oke Mungkin nanti suatu saat bisa untuk Apa ya bahan bangunan yang lainnya ya Oke guys ini keterangan dari mbak yang Apa ya Dekat rumahnya kebunnya Adik Varel disini Anu guys menerangkan bahwa dulu disini Sebelum dibeli Adik Varel ini Tanamannya adalah buah jeruk guys Oke Semoga nanti kedepannya bisa dikembangkan dengan baik Ya dalam apa ya Pengelolaannya Karena ini lagi dibikin kandang untuk ternak sapi Oke bu iya saya ucapkan terima kasih ya Oke Terima kasih ya Oke guys saya tunjukkan ya guys disini Ini kebunnya Adik Varel Prayoga yang Sudah di Apa ya dibersihkan untuk bagian depan Ini pikir jalan ya guys Nah itu kandang sapinya dari sini kelihatan guys Nah ini kandang sapinya itu saya perlihatkan guys ya Nah dari sini kelihatan Nah itu ya Itu kandang sapinya Adik Varel Jadi ini kebunnya yang dibeli sangat luas ya guys ya Alhamdulillah semoga kedepannya bisa bermanfaat Dan apa ya Sapinya bisa berkembang biak dengan baik Oke Begini guys saya tunjukkan ya Ini sudah tampak lebih jelas guys Karena ini Tanamannya bagian depan sudah dibersihkan guys ya Pastinya nanti ini jalan masuk ini ya Ini sangat luas sekali guys ya Nah ini Nanti pasti jalan masuk Ini pinggir jalan raya ya Poros ini kalau kita mengarah ke sana Arahnya kita ke Sagat Taman Agung ya Nah kalau kita balikkan arah Ini ke sana Arahnya ke Mundungan Serono ya Oke jadi ini tepi jalan raya guys Oke begini tampilannya ya guys ya Ini sangat luas sekali Nah ini sudah dipotong Jadi ini insya Allah nanti mungkin ya Rencananya ini pasti jalan masuknya Lewat sini ya Ini karena pinggir jalan raya Ini libarnya nih guys Mulai pepohonan ke sana ya Batanya sampai itu guys Selokan yang masuk ke sana itu ya Kita harus selalu mendukungkan adik varel Semoga adik varel ke depan Selalu sukses ya Lancar rezekinya Dimudahkan segala urusannya Nah itu guys Itu masih banyak pohon kelapa Yang belum dipotong guys Ya itu masih bisa Dimanfaatkan ya mungkin untuk Pembangunan selanjutnya ya guys ya itu Wah itu luar biasa Pohon kelapanya Bagus-bagus guys itu ya Oke Ya guys saya ucapkan terima kasih Yang telah menonton video dari saya ya Semoga kita senantiasa Selalu diberikan keberkahan Dan juga keluarganya Ade Farah Brawika Oke sampai disini dulu ya Saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton